Jendela sehat di rumah tinggal Mengalirkan udara ke dalam rumah Kenyataannya karena kondisi tertentu di masyarakat Maka kita menempatkan jendela tidak lagi dalam kondisi ideal Banyak jendela sekarang cenderung ditempatkan dengan menghilangkan fungsi-fungsi Sehingga sebetulnya kita harus kembali mempelajari Bagaimana jendela itu bisa bermanfaat bagi kesehatan penghuninya Ada jendela-jendela yang ditempatkan secara salah Ada juga jendela yang ukurannya terlalu kecil Dan bahkan ada jendela yang sama sekali tidak berfungsi seperti idealnya Nah, bagaimana cara menempatkan jendela yang ideal agar berguna bagi kesehatan kita semua? Ikuti tips berikut ini Penempatan jendela dalam sebuah rumah tinggal Sangat penting untuk dipertimbangkan dari awal Jangan sampai ketika bangunan sudah jadi Kita menyesal terhadap posisinya Karena akan sulit untuk membongkar dan menempatkannya kembali Banyak pendapat bahwa kita harus mengejar cahaya matahari Dalam sebuah rumah tinggal Dan menempatkan jendela menghadap ke arah timur Namun kita perlu pertimbangkan bahwa sebetulnya tentu matahari juga bergerak Sehingga akan ada saat jam-jam tertentu di mana matahari sudah mulai panas Di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang memiliki keleluasan untuk mengubah arah hadap Maka kita tentu lebih leluasa untuk menempatkan jendela Misalnya dengan tidak selalu menghadap ke arah timur Tapi juga bisa menghadap ke arah timur laut atau ke arah tenggara Jadi sebetulnya prinsipnya adalah tetap mendapatkan cahaya matahari Namun pada saat jam-jam yang panas Kita sudah terlindung Nah di lokasi-lokasi di mana lahan itu terbatas Maka kita patut mempertimbangkan adanya kanopi di atas jendela Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah jendela dengan ada kanopi Jam-jam yang panas akan terlindung oleh kanopi itu Dan kita juga melindungi jendela dari hujan Sehingga tidak mudah rusak Ataupun juga tidak mudah bocor Ada beberapa pilihan untuk membuat jendela Dalam memilih tentu kita mempertimbangkan fungsi idealnya untuk kesehatan penghuninya Nah untuk mendapatkan fungsi yang terbaik Maka kita harus berpikir bahan-bahan yang mudah dibersihkan Salah satunya adalah aluminium Kemudahan dibersihkan aluminium saat ini adalah yang terbaik Aluminium juga tahan terhadap cuaca Sehingga tidak mudah rusak jika terkena tampias air hujan Ataupun juga ketika kena basah saat dibersihkan Bahan yang kedua adalah kayu Tentunya kayu tidak semuanya tahan terhadap cuaca Kita harus memilih kayu-kayu yang terbaik untuk digunakan Jika jendela menghadap ruang luar Bahan-bahan kayu yang terbaik diantaranya adalah Bahan kayu jati ataupun kayu ulin Fungsi ideal dari jendela untuk memasukkan udara segar ke dalam ruangan Bisa dimanfaatkan dengan lebih baik Jika kita menghadapkan jendela ke ruang terbuka yang berisi tanaman banyak Di antaranya tentu kita memanfaatkan berupa taman atau kebun Fungsi udara segar di dalam ruangan Itu juga sangat bermanfaat di kala pandemi seperti ini Dengan menghadapkan jendela ke taman atau kebun Kita bisa memanfaatkan udara segar untuk dimasukkan ke dalam ruangan Udara segar di dalam ruangan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita Sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan Tentu saja akan sangat bermanfaat di kala pandemi seperti ini Yaitu dengan meningkatkan imunitas tubuh Tips-tips untuk memilih jendela bagi rumah tinggal kita Di antaranya adalah Satu, jangan ragu untuk bertanya kepada perancang bangunan yang profesional Kedua, tentukan arah pandang atau arah hadap yang terbaik Jika kita menghadapkan kepada cahaya matahari Pertimbangkan untuk menggunakan kanopi Dalam memilih bahan untuk jendela Jika tidak menggunakan aluminium Maka gunakan kayu yang terbaik Jika aluminium adalah produk industri yang ketahanannya sudah teruji Maka untuk kayu Pastikan kayu tersebut sudah kering sempurna menggunakan oven Kemudian juga dalam pemeliharaan Tentu patut kita pertimbangkan penggunaan cat atau finishing terhadap bahan itu sendiri Cat atau finishing yang terbaik Tentu saja dipilih berdasarkan arah hadapnya itu juga Jika menghadap keluar Gunakan cat-cat untuk eksterior